Sejumlah ahli meringankan dihadirkan pihak terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, salah satunya ahli pidana forensik hukum Robintan Sulaiman. Robintan menjelaskan di kepolisian seseorang yang menjalankan perintah yang salah dari atasan wajib melalui pemeriksaan kode etik yang akan merekomendasikan hasilnya ke penegak hukum. Robintan mengumpamakan perintah di institusi kepolisian dengan kerja jurnalis yang memiliki pengawasan dari Dewan Pers. Pejabat yang berwenang itu adalah perintah yang harus dituruti oleh orang yang diperintah. Karena di dalam literatur mengatakan bahwa orang yang merintah itu yang mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan. Jadi bukan yang diperintah gitu loh. Jadi menurut pendapat saya Pak, sudah benar kalau kepolisian itu kalau ada perintah yang salah dan sebagainya diuji di kode etik gitu loh Pak. Nah kode etik itulah nanti mereferensikan apabila, merekomendasikan apabila ditemukan, dianggap di dalam pemeriksaan itu ada unsur-unsur pidana. Itu kewenangan dari kode etik gitu loh Pak. Kalau seorang yang diperintah itu, apakah dia punya kewajiban untuk mengetahui perintah itu benar atau tidak? Begini Pak, dalam praktek, saya separuh hidup saya ini Pak di ibadah skrim. Saya tahu persis prakteknya Pak. Tidak ada satupun anak buah yang berani keluar dari perintah itu atasnya langsung. Tidak ada Pak, selama 30 tahun saya, separuh hidup saya. Artinya ini merupakan satu konvensi, sumber hukum salah satu adalah konvensi, ada traktat, ada perjanjian, ada dan sebagainya. Jadi menurut saya Pak, ini diuji di kode etik. Kode etik nanti yang merekomendasikan untuk apakah ini ada, persis seperti jurnalis yang mulia. Jurnalis itu kalau dia membuat berita, tidak boleh kita pidana kan Pak. Jurnalis yang berizin ya Pak ya, dia ada harus dilaporkan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang memeriksa, apakah nanti ada unsur bidana itu Dewan Pers yang nanti merekomendasikan pihak ketiga yaitu kepolisian. Persis seperti itu Pak, karena dalam jabatan gitu Pak, jabatan yang sah, bekuam dan bevok. Terima kasih telah menonton!